Selamat pagi Pak Wahono Selamat pagi Pak Wahono Tidak sibuk ya Pak ya Ini nyantai-nyantai sampai bikin laporan kena deadline Tanggal berapa deadline Pak? Kita tanggal 30 ini Besok diseminarkan, yang seminar Pak wasis Yang penting ikut saja Sehat ya Dosen-dosen kan juga SKS lah, sistem kebut semalam Contoh mahasiswa Iya, betul sekali Ini juga baru semalam Pak Ari, Pak Ari Halo Pak Ari Belum Oke, kalau itu saya cek Di Sinisa IPB Sambil menunggu Pak Ari Biasa Pak Ari mungkin masih mandi Habis begadang buat laporan Pak Ari begitu Kalau Pak Ari ya yang ditabrai Kalau nyiapkan asiin dan lain-lain Pak Ari, Anda tanya sekarang Oh gitu Anda kan Pak Herman Iya Pada sibuk seniornya Iya Ini karena ya PPG ya terutama Itu betul-betul luar biasa Harus Saya tidak ada PPG-nya juga Terasa Apalagi Ada gitu Ini saya tayangkan Iya banyak Bisa Bisa kita mulai Pak ya Iya Sebentar-bentar Ya itu dah PPT-nya Pak Sudah muncul kah? Sudah Pak Sudah kelihatan Sambun Pak Sambun Oke Oke silahkan Kalau sudah terlihat Monggo silahkan Bumade Operatori Baik terima kasih Pak Wahono Mohon maaf ini Pak Wahono jadi moderator Suhunya Nabe-nya jadi moderator Iya Om Swastiastu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam Waalaikumsalam Senang sekali Hari ini saya bisa join kembali Dengan adik-adik dari Kelas PBA Ya Dari IPA UNESA Waktu minggu lalu Pesertanya lumayan banyak ya Hari ini mungkin hanya bisa satu kelas saja Ya Tidak apa-apa Yang penting Program ini harus kita jalankan Jadi memang minimal itu satu kelas ya Ya bersyukur minggu lalu kita bisa Menggabungkan seluruh kelas Nah Pak Wahono sendiri juga sudah Mengisi kuliah kita di IPA UNDIKSA Bapak mungkin merasakan ada Perbedaan yang Sangat kelihatan Pak ya Pada anak-anak IPA di UNDIKSA sama UNESA Pak ya Jadi kalau Bapak kemarin itu Nyuruh sampai nyuruh-nyuruh Mereka bertanya Jadi mereka masih Agak malu Begitu Pak Jadi memang harus di Ya Dipasilitasi begitu Kalau anak-anak kita yang di UNESA ini Beda ya Jadi langsung mereka Sudah bisa mandiri Ya lebih aktif lah Demikian pula Untuk PR yang saya Iya Untuk PR yang saya kasih juga Selesai kuliah Saya lihat Sudah banyak yang mengupload Gitu Wah Tidak menunggu dudik mereka Ya Jadi kebiasaan-kebiasaan positif Untuk dari adik-adik Itu sangat bagus sekali ya Untuk diteruskan Nah Sedikit tentang PR yang Ibu berikan Ya Setelah diperiksa Walaupun tidak seluruhnya Ibu sampling Itu Apa yang dikerjakan itu Sudah Sudah bagus sekali ya Ya Jadi Kalau kita Lihat Memang ada variasi Penjelasan Daripada diagram HR Tetapi intinya Apa yang dijelaskan itu kan Harus Sesuai dengan Diagramnya Ya Misalnya Diagram HR itu Menggambarkan Kelas bintang Atau kelas spektrum Ya Dimana nanti ada Temperatur efektif Ada indeks warna Itu pada absis ya Lalu ada luminositas Yang mengungkapkan energi Dan Magnitude Itu pada ordinatnya Jadi diagram HR itu Yang vertikalnya itu Dia mengungkapkan Energi bintang Baik dalam luminositas Maupun Magnitude Sedangkan yang Horizontal Itu mengungkapkan Temperatur bintang Ya Bisa dilihat dari Kelas Sama Indeks warna Seperti itu Nah Penjelasan Mengenai kondisi Bintang di dalamnya Itu sudah Hampir benar semua ya Jadi makin panas Satu bintang Misalnya ya Makin ke kiri letaknya Makin dingin berarti Makin ke kanan Dan seterusnya Seperti itu Jadi begitu adik-adik Manfaat diagram HR ya Kita dapat Menganalisis Berbagai Variasi bintang Ya Yang ada Di angkasa Seperti itu Next slide Bapak Sudah berpindah ini Satu lagi Untuk gambarnya Ya Ya ini Jadi seperti ini Diagram HR Kalau kita pakai Untuk Menggambarkan Variasi bintang Yang ada di angkasa ya Nah Jadi Untuk deret utama Yang diagonal ya Di sana ada bintang Misalkan Alpha Centauri Ya Posisinya Dengan luminositas Berapa di sana Energinya Sekitar Yang di kiri ya 10 Pangkatnya 1 Manggitu 2 Berarti yang di kanan Luminositas ya Jadi sangat terang sekali Alpha Centauri Lebih terang dari matahari dia ya Dan Alpha Centauri ini Adalah salah satu bintang Yang terdekat Ke bumi Ya walaupun dekat Ya jaraknya Enggak dekat-dekat begitu ya Ada sekitar 4,2 tahun cahaya juga Jadi Apa istilah Ukuran skalanya Untuk keluar angkasa itu Memang Sangat-sangat besar Ya Nah kemudian Menggeser dari Deret utama Ada proksion A Ya Menuju ke raksasa merah Posisinya Ya ada Capella Aldebaran Ada Antares ya Nanti Antares mungkin bisa ditemukan Di rasi Scorpio Ya Rasi Scorpio Sebagai penanda musim kemarau Itu Antares merah Di raksasa merah Beteljus besar sekali Raksasa merah Ya kemudian ada Kanopus Cahayanya Agak Keabuan ya Menuju putih Nah lalu Spika Nah Spika ini bintang sangat terang Yang Ibu sampaikan Minggu lalu Setelah satu bintang Yang ada di rasi Virgo Ya Yang nanti bisa Sebagai Satu bintang Yang kita cari Di praktikum Pada pertemuan keempatnya Untuk bisa Menemukan Spika ini Sebagai bukti Bahwa langit itu Mengglobal Nah kemudian Yang termasuk KT putih Itu sejenis Serius B Misalnya Ada proksion Ya Nah Jadi begitulah Manfaat dari Kita memahami Diagram HR-nya Jelas adik-adik ya Untuk PR-nya Jelas Ibu Sudah ya Baik Nah Jadi kalau Dilihat dari Diagram HR tadi Ya Posisi yang berubah Apakah posisi yang Berubah ini Bisa dimiliki oleh Semua bintang Misalnya Bintang A Dia Sekarang dia ada Direkt utama Lalu nanti ada dia Menjauh dari Direkt utama Mungkin nanti Posisinya ada Dikatai putih Ya itu Hal-hal yang Akan kita diskusikan Untuk topik selanjutnya Mengenai Evolusi Bintang Ya Jadi Kita Sekarang akan Masuk ke topik baru Ya Yaitu Evolusi Bintang Ya Nah Sebagai Persepsi Ya Ingat kembali Bagaimana Kita sudah Mendiskusikan Dari mana Bintang Memperoleh Sumber Energinya Masih ingat Adek-adek Dari mana Bintang Memperoleh Sumber Energinya Adek Afifah Barangkali Bisa Membantu Afifah Masih bergabung ya Atau yang lain Silahkan Bagaimana Bintang Mendapatkan Sumber Energinya Juga Rolek Dari reaksi Famsi Untuk Ya Erika ya Mbak Erika Ya Betul sekali Dari reaksi Fusi Hidrogen Ya Jadi Dengan Fusi Hidrogen Ya Sebagian Dari Energi Fusinya Dia gunakan Untuk Memanaskan Dirinya Atau menambah Panas di pusatnya Sebagian lagi Dari energi Fusi Itulah Diradiasikan Yang kemudian Terpancar Keluar Sebagai Cahaya Matahari Cahaya Bintang Nah Karena Ukuran yang Sangat besar Tentu Hidrogennya Sangat Banyak Nah Sekarang Ibu ingin Bertanya Saking Banyaknya Atau Begitu Banyaknya Hidrogen Yang dimiliki Oleh Sebuah Bintang Akankah Suatu saat Nanti Bintang Atau Matahari Ini Berhenti Bersinar Gimana Kira-kira Dia punya Hidrogen Yang sangat Banyak Karena Ukuran Yang Sangat Besar Untuk Berkusi Satu Saja Dia Hanya Butuhkan 4 Hidrogen 3-4 Suatu Saat Akan Habis Oke Mbak Nurul Mbak Nurul Ini ya Ya Satu saat Akan Habis Satu saat Akan Habis Kalau yang Lain Bagaimana Sama ya Suatu saat Akan Habis Ya Memang Karena Ada Ukuran Tertentu Walaupun Banyak Tapi Ukurannya Tertentu Terus Terus Dipakai Ya Maka Satu saat Tentu Akan Habis Hidrogennya Sehingga Bisa Terjadi Pusi yang Lain Dan Juga Satu saat Akan Habis Juga Sehingga Pada Satu saat Dia Akan Habislah Semuanya Tidak Bisa Bersinar Atau Menghasilkan Energi Pusi Lagi Maka Bintang Akan Berhenti Bersinar Nah Apabila Bintang Ini Berhenti Bersinar Masih Dapatkah Kita Lihat Tidak Dapat Betul Sekali Tidak Dapat Ya Karena Syarat Untuk Melihat Harus Ada Cahaya Yang Dipancarkan Atau Dipantulkan Oleh Benda Ke Mata Kita Barulah Mata Kita Punya Pesan Untuk Melihat Benda Tersebut Ya Jadi Walaupun Bintang Itu Bersinar Tapi Kalau Sudah Habis Cahayanya Sudah Tidak Bisa Kita Lihat Juga Nah Menjadi Apakah Dia Nanti Nah Inilah Salah Satu Tahapan Tahapan Yang Harus Kita Pahami Untuk Bisa Mengetahui Bagaimana Akhir Hidup Dari Suatu Bintang Ada Beberapa Guided Question Yang Kemarin Diberikan Oleh Pak Wahono Ya Dari Buku Refil Bintang Bintang Jadi Minggu lalu Kita sudah Menjawab Empat Pertanyaannya Sekarang Tiga Pertanyaan Pemandu Akan Kita Diskusikan Yang Pertama Menjelaskan Proses Kelahiran Ya Masa Hidup Dan Akhir Dari Suatu Bintang Ya Yang Kedua Kita Akan Mendiskusikan Tentang Bintang Netron Dan Kursar Lalu Yang Ketiga Kita Akan Mendiskusikan Mengenai Black hole Jadi Itu Topik Kita Hari Ini Dan Untuk Memahami Hal Itu Ibu Sudah Share PPT Tentang Evolusi Bintang Evolusi Praderet Utama Evolusi Di Deret Utama Dan Evolusi Pasca Deret Utama Di Google Kelas BBA Silahkan Dibuka Di Download Di Di Pelajari Itu Itulah Materi Kita Untuk Hari Nah Bagaimanakah Proses Lahir Hidup Dan Matinya Bintang Itu Hal-hal Yang Akan Kita Pelajari Dalam Evolusi Bintang Bagaimana Proses Lahir Hidup Dan Matinya Bintang Atau Dalam Slide Yang Ibu Share Disebut Bagaimana Pra Deret Utamanya Kehidupan Di Deret Utama Dan Pasca Deret Utama Jadi Kalau Mendengar Kata Lahir Hidup Mati Ini Seolah Seperti Manusia Ya Memang Siklus Hidup Bintang Memang Semirip Dengan Manusia Dia Mengalami Proses Kelahiran Mengalami Proses Hidup Perkembangannya Dan Mengalami Proses Matiannya Tetapi Proses Yang Dialaminya Ini Berlangsung Secara Perlahan Lahan Nah Proses Yang Berlangsung Secara Perlahan Lahan Dalam Waktu Yang Sangat Panjang Itulah Yang Disebut Dengan Istilah Evolusi Ya Mungkin Kalian Sudah Bisa Atau Pernah Mendengar Kata Evolusi Misalnya Seperti Di Mata Kuliah Biologi Ya Ada Evolusi Maluk Hidup Ya Jorid Taras Darwin Ya Jadi Evolusi Ini Berbeda Dengan Revolusi Kalau Revolusi Perubahan Yang Sangat Cepat Ya Seperti Apa Misalkan Ingin Supaya Kemauannya Segera Dipenuhi Gak Dipenuhi Demo Nah Itu Mengadakan Suatu Proses Yang Kearah Revolusi Perubahan Yang Sangat Cepat Nah Karena Evolusi Ini Perlahan-lahan Maka Proses Ini Panjang Sekali Milyaran Tahun Mengutuhkan Waktu Untuk Bisa Menjadi Sebuah Bintang Mengalami Dulu Proses Embryo Bintang Selama Jutaan Tahun Lalu Berkembang Liderat Utama Milyaran Tahun Lalu Menuju Masa Akhirnya Itu Milyaran Tahun Lagi Jadi Siklus Bintang Itu Tidak Singkat Ya Sangat Berbeda Dengan Masa Hidup Kita Mungkin Masa Hidup Kita 60 Tahun Atau Bahkan Ada yang Kurang Bahkan Ada yang Ada lebih Paling Di atas 100 Sedikit Jadi Kalau Ini Bintang Milyaran Tahun Adik-adik Ada yang Tahu Matahari Kita Kan Sebuah Bintang Berapa Masa Hidupnya Umur Yang Akan Dimiliki Bintang Kira-kira Berapa Ya Nah Nanti Di akhir Adik-adik Akan Bisa Menemukan Berapa Perkiraan Umur Dari Bintang Ini Dan Bintang Atau Matahari Itu Sudah Ada Di Direkt Utama Separuh Dari Perjalanannya Kalau Misalnya Dibulatkan Masa Atau Umur Matahari Ini Adalah 10 Milyar Tahun Maka Matahari Kita Ini Sudah Ada Di Direkt Utama 5 Milyar Tahun Dan Akan Ada 5 Milyar Tahun Lagi Lama Enggak Dibandingkan Dengan Umur Kita Jadi Kita Enggak Usah Khawatir Ya Dalam Waktu Dekat Dekat Ini Matahari Akan Menjadi Meledak Dan Sebagainya Itu Tidak Akan Terjadi Para Alim Prediksi Usia Matahari Masih Milyaran Tahun Lagi Masih 5 Milyar Tahun Lagi Nah Bagaimana Proses Lahirnya Itu Ada Beberapa Skema Yang Bisa Dipakai Untuk Memahami Untuk Memahami Proses Pembentukan Bintang Ini Di slide Berikutnya Kita bisa Melihat Jadi Proses Evolusi Bintang Itu bisa Dibuat Dalam Satu Skema Menurut Pak Joni Itu Pak Joni Dawanas Itu Dibagi Tiga Para Deret Utama Deret Utama Dan Pasca Deret Utama Tapi Ada Juga Ahli Yang Mengelompokkan Membuat Skema Mulai Dari Awan Nebula Lalu Proto Bintang Bintang Deret Utama Bintang Evolusi Lanjut Lalu Bintang Evolusi Akhir Nah Secara Global Next Slide Bapak Bisa Dilihat Pada Gambar Yang Disebut Dengan Siklus Hidup Bintang Nah Di Pojok Kiri Bawah Ya Kita Pahami Dulu Secara Global Di Pertahapan Kita Lihat Lebih Detil Ya Supaya Bisa Membayangkan Pada Gambar Paling Bawah Kiri Bawah Itu Adik-adik Akan Melihat Gambar Yang Disebut Nebula Ya Nah Disebut Nebula Seperti Cerita Kita Minggu Lalu Ya Nebula Ini Awan Yang Sangat Pekat Itu Ya Akan Membentuk Juga Kelompok-kelompok Di Dalam Nebulanya Ya Dan Masa-masa Yang dimiliki Oleh setiap Penyusun Nebula Ini Punya Kemampuan Untuk Melakukan Tarikan Gravitasi Ya Sehingga Ukurannya Mengecil Atau Terjadi Pengerutan Gravitasi Secara Akibat Gravitasi Di Sini Akan Menimbulkan Suatu Panas Karena Akan Muncul Energi Potensial Ya Karena Posisinya Atau Karena Gravitasi Ini Nah Panas Yang Terbentuk Ya Menyebabkan Awan Nebula Ya Menjadi Lebih Lebih Rapat Ya Lebih Merapat Lebih Masif Ya Sehingga Dia Tidak Bisa Dilalui Oleh Cahaya Dan Terjadilah Fenomena Konveksi Artinya Awan gas yang panas Menjadi lebih ringan Bergerak ke atas Yang dingin Mengisi yang Kekosongan itu Sehingga Terjadi Konveksi yang Arahnya Menuju ke pusat Panasnya Perlahan-lahan Akan Mengumpul Di pusat Ya Kalau panas Sudah mulai Terbentuk Mengumpul Di pusat Akibat Gravitasi Ini Ya Maka Mulailah Pembentukan Yang namanya Protobintang Dan Dia disebut Dengan Embryo Bintang Nah Supaya Nanti Protobintang Ini Bisa Berlanjut Menjadi Bintang Ya Maka Panas Yang Dibentuk Itu Akan Terkumpul Dan Mengumpul Di pusat Dan Masa Pusatnya Ini Harus Lebih Besar Dari Masa Awan Yang Mengelilinginya Nah Kalau Masa Pusatnya Sudah Lebih Besar Nah Itu Baru Akan Lanjut Menjadi Protobintang Yang Mana Penambahan Panas Akibat Gravitasi Menghasilkan Tekanan Radiasi Tekanan Radiasi Dari Panas Di pusat Mengarah Keluar Gravitasi Mengarah Kedalam Kalau Sudah Seimbang Antara Pengerutan Gravitasi Dan Tekanan Radiasi Barulah Protobintang Itu Stabil Lalu Melanjutkan Prosesnya Sampai Panasnya Di pusat Mencapai Kemarin Berapa 10 Pangkat 7 Kelvin Yang Mana Panas Itu Memungkinkan Terjadinya Pusi Inti Hidrogen Nah Kalau Pusi Inti Introgen Sudah Terjadi Barulah Dia Menghasilkan Energi Yaitu Panas Maka Akan Terpancar Keluar Panasnya Terlihatlah Bintang Tentu Baru 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 Dikatakan Bintang Lahir Bintang Sudah Lahir Nah Ketika Dia Sudah Lahir Ini Bintang Posisinya Akan Berada Di Deret Utama Di Deret Utama Dia Akan Terus Membakar Hidrogen Di pusat Melakukan Pusi Hidrogen Di pusat Menghasilkan Energi Energinya Dipancarkan Keluar Begitu Dia Lakukan 20 miliaran Tahun Sampai Lama-lama Akan Ada Perubahan Pada Komposisi Dari Bintang Ini Nah Nanti Kalau Heliumnya Akibat Pusi Hidrogen Ini Terbentuk Sudah 10% Dari Masa Seluruh Bintang Dia Akan Bergeser Dari Red Utama Menjadilah Red Giant Jadi Ada Warnanya Merah Red Giant Yang Bisa Menjadi Red Giant Paling Minimal Dia Harus Seukuran Matahari Minimal Seukuran Matahari Nanti Ada Satu Batas Soundback Chandra Sekar Yang Mengharuskan Bukan Soundback Chandra Sekar 10% Helium Kalau Yang Sarat Untuk Bisa Lanjut Ke Peledakan Maka Itu Namanya Sarat Chandra Sekar Masa Dari Bintang Yang Berproses Ini Harus Lebih Besar Dari Masa Matahari Minimal 1,4 Dari Masa Matahari Nah Kalau Masa 1,4 Terpenuhi Maka Red Giant Ini Akan Ledak Jadi Sisa-sisa Pembakaran Di Dalam Pusatnya Itu Dalam Hal Ini Kalau Seukuran 1,4 Itu Dia Akan Menghasilkan Banyak Helium Kalau Helium Sudah Banyak Helium Ini Kan Berat Maka Helium Akan Mengisi Inti Terjadi Pusi Helium Ya Kalau Energinya Semakin Banyak Panas Semakin Tinggi Yang Pada Akhirnya Nanti Bisa Menghasilkan Triple Helium Helium Tidak Hanya Dua Helium Yang Berpusi Tapi Bisa Tiga Sehingga Energi Yang Dihasilkan Semakin Bas Besar Itulah Yang Menyebabkan Terjadinya Kolab Atau Ledakan Jadi Ketika Meledak Selubung Daripada Gasnya Yang Mengelengkupi Inti Dia akan Memuai Karena panas Yang tinggi Ukurannya Membesar 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 Akhirnya Karena Besar Warnanya Merah Cahayanya Menjadi Lebih Temperatur Lebih Rendah Karena Luasnya Lebih Besar Tentu Cahayanya Akan Menjadi Lebih Lebih Rendah Maka Terbentuklah Ledakan Yang disebut Dengan Nova Jadi Kalau Yang Setelah Star Red Giant Red Giant Itu Menuju Satu Itu Nova Nanti Novanya Ini Selubungnya Akan Meninggalkan Inti Selubungnya Menjadi Nebula Planetare Jadi Dia Menjadi Kumpulan Awan Seukuran Nebula Planet Atau Calon Planet Juga Bisa Intinya Memampat Menjadi Kata Iputih Karena Masanya Sudah Habis Tidak Ada Sisa Daripada Energi Yang Dimiliki Maka Kata Iputih Ini Lama 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 Akan Mereduk Menjadi Kata Gelap Atau Black 2 Bintang Kerdil Hitam Sudah Tidak Kelihatan Lagi Tetapi Kalau Masanya Melebihi 1,4 Masa Matahari Nah Ini Dia Bisa Lanjut Super Giant Super Giant Besar Nah Disana Prosesnya Tidak Sampai Helium Bisa Fusi Karbon Fusi Nitrogen Fusi Oksigen Berylium Sampai Terbentuk Besi Jadi Banyak Sekali Bintang Ini Hampir Semua Unsur Yang Ada Di Bumi Di Alam Semesta Ini Ya Sengguhnya Diproduksi Di Inti Bintang Sehingga Inti Bintang Sering Disebut Sebagai Dapurnya Alam Semesta Atau Bintang Disebut Dapurnya Alam Semesta Nah Karena Sudah Terbentuk Besi Tetapi Misalkan Energinya Masih Gede Masih Banyak Tentu Energinya Ini Akan Menyebabkan Besi Ini Terurai Artinya Berusaha Dipecah Menjadi Bagian Yang Lebih Kecil Nah Cows Di Dalam Inti Lalu Intinya Ini Akan Meledak Ledakannya Sangat Dahsyat Disebut Super Nopa Nah Super Nopa Polanya Sama Dengan Nopa Hanya Ukuran Yang Lebih Besar Seperti Itu Ya Selubung Dari Super Nopa Selubung Gas Daripada Bintang Karena Panas Yang Sangat Tinggi Dia Memuai Menjadi Nebula Kreb Nebula Bintang Sedangkan Intinya Dia Akan Mampat Menjadi Bintang Katai Putih Tetapi Karena Katai Putihnya Ini Masih Punya Banyak Energi Dia Nanti Akan Berubah Energinya Ini Akan Menyebabkan Elektron Masuk Ke Inti Lalu Menyatu Dengan Proton Terbentuklah Bintang Netron Nah Bintang Netron Akan Berputar Dengan Cepat Menghasilkan Pulsar Hingga Akhirnya Perlahan Tidak Tampak Lagi Menjadilah Dia Blade Hole Jadi Begitu Secara Global Siklus Hidup Dari Sebuah Bintang Bisa Dia Berakhir Masa Hidupnya Di Red Giant Kalau Masanya Lebih Dari 1,4 Misalnya Atau Minimal 1,4 Masa Matahari Dia Berakhir Di Katai Putih Habis Sudah Atau Kalau Dia Musa Masa Lebih Dari 1,4 Lebih Kecil Dari 3 Dia Bisa Sampai Bintang Netron Meledak Red Giant Bintang Supernova Bintang KT Putih Lalu Menjadi Netron Kalau Masanya Sangat Sangat Besar Batasannya Bervariasi Ada yang Ibuku Mengatakan Lebih dari 3 Kali Masa Matahari Dia Sudah Bisa Menjadi Black Hole Nah Bagaimana Dengan Masa-masa Yang Tidak Memenuhi Syarat Itu Mungkin Ada yang Masa Nebulanya Lebih Kecil Dari Masa Matahari Bisa Saja Atau Jauh-jauh Lebih Kecil Lagi Dari Masa Matahari Nah Dalam hal Ini Nanti Masa Matahari Itu Sangat Menentukan Siklus Hidup Dari Sebuah Bintang Berakhirnya Akan Menjadi Apa Bisa Bisa Juga Dia Prematur Baru Embriya Udah Gak Bisa Lagi Menjadi Bintang Prematur Atau Sudah Dia Berhasil Berproduksi Fusi Hidrogen Tapi Gak Bisa Lanjut Di Dere Utama Jadi Begitulah Skema Global Adik-adik Mengenai Siklus Hidup Dari Bintang Nah Kalau Digambarkan Dengan Terpisah Tadi Jadikan Satu Ini Ada Beberapa Buku Yang Menggambarkan Siklus Hidup Bintang Itu Menjadi Dua Bagian Yang Di Atas Itu Untuk Yang Seukuran Matahari Berakhir Di White Wap Kurang Lebih Seukuran Matahari 1,4 Itu Syaratnya Yang Di Bawah Itu Untuk Ukuran Nebula Yang Masif Jadi Yang Ukurannya Jauh Lebih Besar Nah Itulah Yang Berpeluang Untuk Bisa Sampai Membentuk Black Hull Seperti Itu Nah Mari Sekarang Kita Lihat Pertahapannya Bagaimana Emangkah Evolusi Di Pra Deret Utama Jadi Pra Deret Utama Pra Deret Utama Artinya Sebelum Dia Sampai Di Deret Utama Yaitu Masa Menuju Proto Bintang Nah Seperti Yang Sudah Ibu Sampaikan Sepitas Tadi Ada Awan Nebula Yang Mengalami Pengerutan Gravitasi Menghasilkan Panas Yang Terkumpul Di Pusat Lalu Panas Yang Di Pusat Menghasilkan Tekanan Radiasi Yang Melawan Pengerutan Gravitasi Kalau Tekanan Radiasi Ini Sudah Sama Besarnya Dengan Pengerutan Gravitasinya Atau Dapat Mengimbangi Keruntuhan Akibat Tarikan Gravitasi Barulah Dikatakan Terjadi Keseimbangan Hidrostatis Nah Saat Seimbang Hidrostatis Terbentuk Perutu Bintang Yang Mampu Melakukan Proses Pemindahan Panas Secara Konveksi Dari Pengerutan Gravitasi Dan Dikumpulkan Di Pusat Bintang Itu Secara Perlahan-lahan Begitu Nah Proses Atau Kemampuan Perutu Bintang Ini Untuk Melewati Masa Perubahan Energi Gravitasional Menjadi Energi Panas Di pusat Secara Konveksi Ini Nah Itu Digambarkan Dalam Diagram Yang Disebut Garis Hayasi Nah Jadi Pada Slide Berikutnya Kita Menggambarkan Proto Bintang Ini Di Di Diagram HR Jadi Yang Diagonal Menyilang Ya Itu Deret Utama Cara Kasar Raja Ya Nah Di Kanan Deret Utama Itu Ada Garis Fit Berbentuk Pita Yang Diarsir Nah Itu Adalah Disebut Dengan Daerah Hayasi Yang Cukup Lebar Ya Lalu Sebelum Masuk Ke Daerah Hayasi Nah Itu Adalah Proto Bintang Jadi Nebula Yang Sudah Seimbang Antara Tekanan Radiasi Keluarnya Dengan Pengerutan Gravitasi Jadi Sudah Menjadi Proto Bintang Sudah Berpijar Sudah Mampu Berpotan Nah Tapi Walaupun Sudah Mampu Berotasi Artinya Sudah Ada Panas Di Dalamnya Dia Belum Mampu Untuk Menghasilkan Pusi Karena Pusi Hidrogen Membutuhkan Energi 10 Juta Kelpin Dia Masih Harus Melakukan Proses Konveksi Pemindahan Panas Ya Dari Energi Pengerutan Gravitasi Ya Dari Pinggir Nebula Itu Dari pinggir Proto Bintang Ke pusat Perlahan-lahan Secara Konveksi Nah Sampai Dia Melewati Daerah Hayasi Ini Sampai Panas Yang Terkumpul Di pusat Itu Sudah Cukup Untuk Melakukan Pusi Nah Waktu Yang Dibutuhkan Proto Bintang Ini Untuk Melewati Rintangan Garis Hayasi Ini 10 Pangkat 6 Untuk Matahari Berarti Perlu Waktu Jutaan Tahun Kalau 1 x 10 Pangkat 6 1 juta Tahun Mungkin Perlu 2 juta Tahun 3 juta Tahun Nah Setelah Berhasil Barulah Dia Perlahan-lahan Menuju Deret Utama Begitu Sampai Di Deret Utama Di Lingkar Di Diagram Yang Horizontal Bukan Horizontal Yang Diagonal Begitu Sampai Deret Utama Bintang Disebut Dengan Bintang Baru Lahir Umurnya 0 Tahun Zero It Square Jadi Umur 0 Tahun Nah Setelah Sampai Deret Utama Ini Yang Kita Katakan Terjadilah Proses Fusi Hidrogen Bintang Kita Matahari Kita 5 Miliar Tahun Sudah Ada Di Jadi Selama 5 Miliar Tahun Matahari Memproduksi Cahayanya Dari Fusi Hidrogen Tentu Akibat Fusi Hidrogen Ini Akan Dihasilkan Helium Karena Sudah Miliaran Tahun Tentu Sudah Menumpuk Hidrogen Tetapi Karena Ukuran Matahari Sangat Besar Masih Dominan Terjadi Fusi Hidrogen Walaupun Sudah Banyak Heliumnya Nah Kapan Heliumnya Akan Berfusi Kalau Penambahan Panas Akibat Fusi Hidrogen Ini Yang Sebagian Disimpan Untuk Energi Di pusat Sebagai Tekanan Radiasi Dan Sebagian Dipancarkan Maka Maka Jika Yang Disimpan Ini Sudah Menyebabkan Temperatur Di pusat Naik Menjadi 100 Juta Kelvin 10 Pangkat 8 Kelvin Barulah Suhu 108 10 Pangkat 7 Pangkat 8 Kelvin Ini Memenuhi Untuk Mampu Melakukan Fusi Inti Helium Karena Yang berfusi Ini Intinya Tentu Kalau Inti Helium Berfusi Energi Yang dihasilkan Jauh Lebih Besar Minggu Lalu Sudah Ibu Sampaikan Satu Fusi Hidrogen Menghasilkan Satu Helium Dan Energi Sebesar 26,7 Mega Elektron Pol Nah Maka Fusi Helium Akan Menghasilkan Energi Yang jauh Lebih Besar Dari Itu Nah Pada Akhirnya Semakin Lama Semakin Tua Umur Bintang Umur Matahari Jumlah Helium Akan Semakin Menumpuk Fusi Helium Sudah Mulai Terjadi Maka Perlahan-lahan Matahari Atau Bintang Akan Mergeser Posisinya Menjauhi Direkt Utama Ke Arah Kanan Atas Tetapi Tidak Serta Merka Langsung Ke Kanan Atas Jadi Kita Perhatikan Dulu Grafik Yang Dari Hayasi Ini Setelah Sampai Direkt Utama Habis Masa Waktunya Sudah Tua Helium Sudah Menumpuk Dia Akan Mulai Bergeser Dari Direkt Utama Untuk Masa Masa Lebih Besar Dari Masa Matahari Itu Digambarkan Dengan Grafik Yang Lebih Di Atas Yang Lebih Di Atas Itu Masanya Lebih Besar Masanya Lebih Besar Masanya Lebih Besar Nah Di sana Ada Waktu Yang 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 Masanya Lebih Besar Ternyata Membutuhkan Waktu Lebih Singkat Untuk Sampai Di Direkt Utama Dan Juga Membutuhkan Waktu Yang Lebih Singkat Untuk Bergeser Dari Direkt Utama Kenapa Ya Karena Masa Yang Besar Itu Banyak Fusi Hidrogen Yang Terjadi Jadi Yang Besar Itu Boros Dengan Hidrogen Dengan Kekayaannya Dihamur Hamurin Habis Cepat Nah Jika Masa Helium Di pusat Sudah Mencapai 10% Hingga 20% Ya Di 10 hingga 20% Maka Mulailah Posisi Daripada Bintang Akan Ada Di Titik Nah Di sana Mungkin Tidak Jelas Titiknya Ya Ada Di titik 2 Dia Akan Melakukan Fusi Di pusat Karena Fusi Helium Di pusat Karena Helium Lebih Berat Maka Hidrogen Akan Ada Di luar Helium Artinya Membakar Helium Di pusat Ya Dan Juga Membakar Helium Di kulit Kalau Sudah Membakar Helium Hidrogen Di kulit Maka Helium Helium Akan Berpusi Semakin Banyak Karena Panas Yang Dihasilkan Akan Semakin Tinggi Lalu Bisa Saja Menyebabkan Tidak Hanya Dua Helium Yang Berpusi Bisa Terjadi Reaksi Triple Alpha Istilahnya Tiga Helium Sekaligus Bergabung Tentu Energinya Yang Dihasilkan Semakin Banyak Nah Inilah Yang Menyebabkan Pergeserannya Ada Di titik Tiga Jadi Kalau Di titik Satu Di hidro Masih Di hidro Utama Di titik Dua Dia Membakar Helium Di pusat Di titik Tiga Dia Membakar Hidrogen Di kulit Pada Akhirnya Nanti Kalau Di titik Selanjutnya Agak Ke atas Dia Membakar Helium Lebih Dari Dua Terjadi Helium Ples Helium Ples Terjadi Selubung Mengembang Selubung Memuai Di selubung Yang Memuai Selubung Yang Memuai Artinya Ukuran Bintang Membesar Nah Matahari Kita Diprediksi Dilihat Dari Ukurannya Masa Hidupnya Akan Berakhir Di Rejaya Nah Ketika Dia Mengembang Ukurannya Bisa Mencapai Sepuluh Kali Dari Ukuran Semula Nah Kalau Dibayangkan Jari-jarinya Ini Akan Bisa Saja Mencapai Planet Bumi Nah Apa Yang Terjadi Kalau Matahari Kita Sudah Sampai Di tahap Itu Ya Bisa Saja Semua Air Yang Ada Di Bumi Juga Akan Diuapkan Nah Kata Lain Bumi Kita Bisa Terjadi Yang Namanya Kiamat Jadi Kiamat Di Bumi Bukan Di Alam Semesta Jadi Kiamat Itu Ada Kiamat Kecil-kecil Perbagian Ya Tapi Alam Semesta Itu Masih Tetap Ada Jadi Mungkin Saja Jika Matahari Sudah Mencapai Pasir Red Giant Yang mana Jari-jarinya Mengembang Sehingga Ukurannya 10 kali Ukuran Yang Sekarang Maka Dia Bisa Menguapkan Semua Air Yang Ada Di Bumi Sehingga Kiamat Bumi Kehidupan Bumi Tidak Ada Lagi Karena Sudah Tidak Ada Air Jangankan Atmosfer Air Aja Menguap Atmosfer Berarti Juga Menguap Semenit Saja Tidak Bernapas Sudah Semuanya Kiamat Itulah Akhir Dari Matahari Diperkirakan Mencapai Sampai Rejayan Jadi Perhatikan Baik-baik Adek-adek Nanti Ibu Memberikan Quiz Sudah Ibu Share Di Google Class Adek-adek Harus Bisa Menjelaskan Evolusi Bintang Yang Di Direkt Utama Ini Sekali Lagi Jika Bintang Masih Ada Di Direkt Utama Selama Miliaran Tahun 10 Miliar Untuk Matahari Dia Membakar Atau Melakukan Fusi Hidrogen Di Pusat Kan Begitu Setelah Membakar Hidrogen Di Pusat Terbentuk Helium Lama-kelamaan Helium Menumpuk Kalau Masa Helium Sudah 10% Dari Masa Pintang Masa Matahari Bergeser Dari Direkt Utama Menuju Di Titik 2 Di Titik 2 Panas Sudah Tinggi Helium Banyak Terjadilah Fusi Helium Atau Membakar Helium Di Pusat Karena Helium Ini Lebih Berat Dari Hidrogen Maka Hidrogen Nya Akan Ada Lebih Di Luar Menyelubungi Daripada Helium Ini Dengan Kata Lain Boleh Dikatakan Terjadi Pembakaran Hidrogen Di Kulit Jadi Di titik 3 Terjadi Pembakaran Hidrogen Di Kulit Nah Kalau Pembakaran Hidrogen Di Kulit Pembakaran Helium Di Pusat Maka Panas Di Pusat Bertambah Tinggi Tidak Hidrogen 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 Akan Berfusi Bisa Saja Terjadi Triple Alpha Jadi Helium Itu Disebut Juga Alpha Triple Alpha Ini Akan Menyebabkan Energi Yang Terbentuk Sangat Besar Selubung Bintang Mengembang Ukuran Membesar Karena Ukuran Membesar Luminositas Tetap Berarti Flux Energinya Berkurang Maka Temperatur Permukaan Bintang Akan Berkurang Juga Warnanya Mengarah Ke Merah Ke Kanan Atas Dalam Diagram HR Terbentuk Red Giant Raksasa Merah Jadi Sampai Sekian Adik-adik Apakah Bisa Dipahami Bagaimana Proses Yang Terjadi Di Diret Utama Bisa Jadi Proses Diret Utama Membakar Hidrogen Itu Kusi Hidrogen Itu saja Kalau sudah Mulai Yang lain-lain Dilakukan Sudah Pelan-pelan Dia akan Bergeser Dari Diret Utama Kalau Seukuran Matahari Berakhir Di Raksasa Merah Sedangkan Kalau Malah Lahir Bintang Sudah Minggu Lalu Kita Singgung Yang penting Bisa Memahami Keseimbangan Hidrostatis Itu saja Ini Penggambaran Siklus Hidup Matahari Dalam Diagram HR Seandainya Masih Memungkinkan Setelah Menjadi Red Giant Dia akan Meledak Setelah Meledak Selubungnya Akan Meninggalkan Inti Lalu Intinya Akan Memampat Karena Peruntuhan Gravitasi Menjadi Kata Putih Lalu Perlahan-lahan Cahayanya Akan Meredup Kata Putih Menjadi Kata Gelap Jadi Seperti Ini Siklus Hidupnya Matahari Yang digambarkan Dengan Diagram HR Mudah-mudahan Dengan Penggambaran Di Diagram HR Ini Adik-adik Bisa Memahami Siklus Dari Daripada Matahari Silahkan Kalau ada Pertanyaan Sampai Sekian Evolusi Pra Evolusi Pra Evolusi Deret 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 Utama Sudah Evolusi Deret Utama Sudah Adik Nah Sekarang Lanjut lagi Kalau begitu Kita Lihat Sekarang Tahapan Setelah Terjadinya Fusi Helium Di Pusat Tahapan Yang disebut Evolusi Lanjut Nah Semua Bintang Yang Masanya Memenuhi Sarat Dia Akan Melalui Semua Tahapan Itu Protobintang Hidup Di Deret Utama Membakar Helium Di Pusat Hidrogen Dikulit Raksasa Merah Meledak Atau Menjadi Kati Putih Tetapi Kalau Lebih Besar Lagi Dari 1,4 Masanya Maka Dia Akan Berlanjut Lagi Prosesnya Jadi Yang Masanya Lebih Besar Dari Masa Matahari Setelah Pusi Helium Di Pusat Dia Belum Meledak Tetapi Yang Terjadi Adalah Pusi Helium Ini Akan Menghasilkan Unsur Yang Lebih Berat Misalkan Karbon Sebenarnya Dari Mungkin Mungkin Oksigen Oksigen Dulu Oksigen Setelah Itu O dengan O berfusi Karena panas Semakin Tinggi Menghasilkan Karbon Misalnya Setelah Karbon Suhunya Masih tinggi Karbon Dengan Karbon Berfusi Menghasilkan Nitrogen Misalkan Seperti Itu Jadi Akibat Fusi Helium Di pusat Tentu Panas Yang Dihasilkan Jauh Lebih Besar Dari Panas Atau Energi Yang Dihasilkan Fusi Hidrogen Fusi Hidrogen Kan Empat Hidrogen Satu Helium Yang Dihasilkan Nah Helium Ini Protonnya Empat Antara Hidrogen Hidrogen Hanya Satu Jadi Fusi Helium Dapat Diprediksi Akan Menghasilkan Energi Yang Jauh Lebih Besar Dari Fusi Hidrogen Energi Yang Dihasilkan Dalam Fusi Helium Ini Menyebabkan Panas Di Pusat Bintang Tempat Temperaturnya Tentu Semakin Tinggi Sama Dengan Proses Sebelumnya Fusi Hidrogen Temperaturnya Menyebabkan Temperatur Di inti Mencapai 10 Pangkat 8 Baru Memungkinkan Helium Berfusi Nah Energi Yang Di Askel Lepusi Helium Sebagian Juga Disimpan Di Pusat Bintang Sebagian Lagi Dipancarkan Lama-kelamaan Di Pusat Bintang Suhunya Bisa Mencapai 10 Pangkat 9 1000 Juta 1 Miliar Kelvin Nah Suhu Sebesar Itulah Yang Memungkinkan Inti Karbon Berfusi Jadi Unsur Yang Lebih Berat Akan Berfusi Ya Mungkin Sebelumnya Apa Yang Nomor Masa Nomor Ini 8 Boron Baru Baru Karbon Oksigen 16 Karbon Oksigen Jadi Intinya Setiap Kali Temperatur Menjadi Lebih Tinggi Unsur Yang Lebih Berat Ya Akan Memungkinkan Berfusi Inti Yang Lebih Berat Berfusi Energi Yang Lebih Besar Bertambah Lagi Suhu Di Pusat Setelah Mencukupi Lagi Inti Yang Lebih Unsur Yang Lebih Berat Berfusi Menghasilkan Unsur Yang Lebih Berat Lagi Karena Fusi Itu Penggabungan Sampailah Terbentuk Besi Nah Jika Terbentuk Besi Energinya Cenderung Digunakan Untuk Melakukan Reaksi Fisi Terhadap Besi Sehingga Energinya Terserap Maka Maka Disini Akan Terjadi Suatu Ketidak Stabilan Di Dalam Pusat Bintang Nah Bintang Akan Medak Seperti Tadi Dia Akan Menjadi Nopah Ataukah Super Nopah Nah Jadi Super Nopah Ini Adalah Ledakan Dari Suatu Bintang Di Galaksi Yang Memancarkan Energi Yang Teramat Besar Nah Setelah Meledak Apakah Dia Akan Mati Atau Hidup Akan Berakhir Ternyata Tidak Dari Penggambaran Global Apabila Terjadi Ledakan Justru Akan Kelihatan Intinya Karena Ditinggalkan Oleh Selubungnya Terbentuk Katai Katai Putih Jadi Supaya Terbentuk Katai Putih Harus Bisa Melalui Ledakan Seperti Ini Nopah Dan Super Nopah Bukan Berarti Tidak Bisa Melalui Tanpa Ledakan Nah Karena Bisa Saja Prosesnya Karena Banyak Sekali Variasi Dari Super Nopah Ini Nah Mungkin Kita Perlu Mencermati Apakah Harus Melalui Ledakan Baru Terbentuk Katai Putih Baru Kelihatan Katai Putih Ya Apakah Setelah Meledak Bintang Itu Sudah Selesai Jadi Kembali Di sini Jawabannya Tergantung Masa Awal Bintang Kalau Masanya 0,7 Dari Masa Matahari Ya Tidak Pernah Terjadi Pusi Helium Dia Mampu Melakukan Pusi Hidrogen Ya Sampai Dari Dari Utama Tetapi Tidak Mampu Mengumpulkan Panas Di Pusat Bintangnya Hingga Memungkinkan Terjadinya Pusi Helium Nah Oleh Karena Itu Maka Tekanan Radiasi Akan Berkurang Dengan Kata Lain Keruntuhan Gravitasi Yang Menang Akhirnya Bintangnya Pelan-pelan Mengerut Menjadi Kati Gelap Tidak Kelihatan Lagi Tidak Ada Pasu Kati Putih Kalau Masanya Minimal Sama Dan Masa Matahari Berakhir Di Raksasa Merah Tetapi Dalam Limit Chandra Sekar Jika Masanya 1,4 Dari Masa Matahari Menjadi Katai Putih Sampai Dia Berakhir Di Sana Kalau Lebih Dari 1,4 Tetapi Lebih Kecil Dari 3 Kali Masa Matahari Setelah Katai Putih Berakhir Di Bintang Neutron Jika Masanya Lebih Dari 3 Kali Masa Matahari Setelah Menjadi Bintang Neutron Barulah Berlanjut Menjadi Black Hole Nah Bagaimana Prosesnya Untuk menjadi Katai Putih Untuk menjadi Bintang Neutron Untuk menjadi Black Hole Kita Coba Lihat Slide Berikutnya Jadi Adik-adik Yang disebut Dengan Evolusi Lanjut Adalah Evolusi Setelah Di Direkt Utama Pertama Menjadi Raksasa Merah Menjadi Katai Dua Menjadi Katai Putih Tiga Menjadi Bintang Neutron Dan Keempat Menjadi Black Hole Itu Pilihannya Nah Untuk menjadi Raksasa Merah Dia Harus Melakukan Fusi Helium Triple Alpha Terjadi Helium Plus Membakar Drogen Diplit Sudah Memuai Raksasa Merah Ini Kemudian Meledak Menjadi Nopa Tertinggal Katai Putih Jadi Masa Yang Besar Untuk Masa Yang Besar Tidak Helium Plus Tetapi Carbon Plus Menjadi Maha Raksasa Merah Ledakannya Menjadi Super Nova Setelah Meledak Terjadi Katai Putih Dan Nebula Planeta Jadi Adek-adek Apakah Dapat Kita Simpulkan Bahwa Untuk Menjadi Suatu Katai Putih Itu Harus Melalui Proses Ledakan Tidak Harus Berdasarkan Ukuran Bintang Ya Seandainya Ukurannya Memenuhi Untuk Bisa Terjadi Katai Putih Apakah Dia Harus Melalui Proses Ledakan Ya Ya Sesungguhnya Seperti Itu Karena Kalau Dia Tidak Meledak Selubungnya Tidak Akan Bisa Meningalkan Intinya Sehingga Intinya Tidak Kelihatan Seperti Itu Jadi Proses Terjadinya Katai Putih Diawali Dengan Nova Atau Super Nova Selubungnya Lepas Dulu Baru Inti yang Tertinggal Memampat Menjadi Katai Katai Putih Nah Secara Lebih Rinci Ibu Buatkan Juga Slide Bagaimana Mekanisme Terjadinya Katai Putih Ya Ini Hanya Tahapan Tahapan Saja Jadi Bintang Katai Putih Katai Itu Dia Ukurannya Kecil Luminositas Kecil Karena Luminositas Berkaitan Dengan Jari-jari Itu Ukuran Warnanya Putih Disebabkan Karena Temperaturnya Yang Sangat Tinggi Dalam Diagram HR Posisinya Katai Putih Ini Ada Dimana Tadi Tidak Katai Katai Putih Ini Tidak Hanya Sesaat Dia Ada Katai Putih Tetapi Dia Miliaran Tahun Juga Masa Hidupnya Karena Waktu Astronomi Itu Waktu Yang Sangat Lama Bagaimana Bagaimana Bisa Terjadi Katai Putih Kenapa Kenapa Egi Saya Sudah Di Katai Merah Bereduk Menjadi Bintang Yang Gelap Gitu Nah Sekarang Karena Masanya Masih Memungkinkan Baru Dia Berlanjut Nah Ketika Sudah Selubungnya Meninggalkan Inti Ya Maka Inti Yang Ditinggalkan Ini Tentunya Memiliki Tekanan Gravitasi Yang Sangat Besar Karena Energi Di Dalamnya Sudah Dipakai Untuk Meledak Jadi Energi Yang Tersisa Masih Ada Tetapi Tidak Mampu Untuk Menahan Pengerutan Gravitasi Jadi Tekanan Radiasi Dari Pusat Bintang Tidak Mampu Menahan Tekanan Gravitasi Sehingga Tekanan Gravitasinya Ini Terus Mengalami Keruntuhan Terus Mengecil 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 Ukurannya Sampai Inti Bintang Ini Mampat Sekali Sangat Sangat Mampat Dengan Densiti 1000 Kilogram Per Sentimeter Kibet Apa Artinya Densiti 1000 Kilogram Per Sentimeter Kibet Kerapatan Permukaan Kerapatan Permukaannya Sangat Rapat Bayangkan 1000 Kilogram Masanya Tapi Ukurannya Hanya 1 Sentimeter Kibet Seperti Anak Dadu Ada Kayak Segitu Mungkin Yang main Ular Tangga Mungkin Ada Lebih Kecil Lagi 1 Senti Kubus Dengan Sisi 1 Senti 1 Senti Senti Kibet 1000 Kilo Beratnya Kita Mampu Angkatnya Paling Hanya 25 Kilo Sudah Berat 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 Kilo Sudah Tidak Kuat Mengangkat Ini 1000 Kilo 1 Sentimeter Kubik Volumenya Kalau Seukuran Korek Api Yang lebih Besar Dari 1 Sentimeter Kubik Itu Diperkirakan Masanya Bertonton Tentu Sangat Berat Artinya Sangat Berat Itu Density Sangat Mampat Sangat Rapat Sampai Elektron Ya Dari Atom Hidrogen Dan Atom Atom Lain Yang Ada Di Bintang Tersebut Ter Degenerasi Sempurna Apa Artinya Terdegenerasi Elektronnya Terdegenerasi Apa Maknanya Ya Adik-adik Belajar ilmu Kimia Ya Ilmu Kimia Artinya Kita Mempelajari Suatu Unsur Dengan Melihat Di Dalamnya Struktur Mikroskopisnya Satu Unsur Secara Mikroskopis Terdiri Dari Apa Saja Mungkin Mbak Eca Erika Yang Rajin Satu Unsur Ya Terdiri Dari Apa Atas Proton Neutron Elektron Ya Jadi Unsur Dari Atom Satu Atom Terdiri Atas Elektron Proton Dan Neutron Netron Itu yang secara garis besar Ya Nah Sesungguhnya Bisa lagi Ada partikel Elementernya Ya Dalam inti Tidak hanya Proton Netron Ada banyak Partikel Elementer Lain Tapi Secara Umum Atom Itu Secara Mikroskopis Terdiri Dari Proton Dan Netron Elektron Beredar Di Kulit Di Kulit Kulit Yang Menyelubungi Inti Disebut Kulit Walaupun Ukurannya Sangat Kecil Tapi Kita Bayangkan Ada Inti Lalu Ada Kulitnya Dan Elektron Seperti Kue Onde Onde Anak-anak Ada yang Suka Kue Onde Onde Jadi Kacang Ijaunya Itu Inti Yang Ada Di Dalamnya Kulit Onde Odenya Itu Kulitnya Lalu Apa Itu Yang Ditabur Yang Ditabur Di Kulitnya Nah Itu Sebagai Elektronnya Seperti itu Nah Elektron ini Ya Ada Rumahnya Tersendiri Dia Nggak boleh Di sembarang tempat Jadi Elektronnya Ini Memiliki Kulit Ya Kulit Elektron Yang Dimiliki Tergantung Dari Nomor Atomnya Ada Kulit K Kulit L M N Dan Seterusnya Setiap Kulit Juga Ada Sub Sub Kulitnya Adik-adik Ingat Apa Yang Namanya Sub Sub Kulit Ini SPLDV SPDF Ada Sub Kulit SPDF Jadi Kalau elektron Terluarnya Misalkan Satu Maka Dia akan Punya Sub Kulit Satu Terdiri Dari Satu Elektron Berapa Elektron Yang Boleh Mengisi Satu Sub Kulit Dua Maksimal Maksimal Dua Arahnya Boleh Sama Tidak Sepinnya Harus Berlawan Maksimal Hanya Ada Dua Sepinnya Hanya Ada Setengah Dan Plus Setengah Min Setengah Oleh Karena Itu Yang Mungkin Mengisi Satu Sub Kulit Maksimal Hanya Dua Elektron Dengan Sepin Yang Berbeda Lalu Yang Disebut Dengan Prinsip Larangan Pauli Itu Apa Jadi Prinsip Pauli Ini Berkaitan Dengan Teknik Pengisian Sub Kulit Ini S Berapa Maksimal P Berapa Sub Kulit Kalau S Kan Sub Kulit Hanya Ada Satu Aja Kalau P Ada Tiga D Ada Lima Dan Seterusnya Ini Dari Kretron Valensi Gas Mulia Jadi Kalau Hidrogen Dua Hanya Satu Sub Kulit Kalau Misalnya Helium Ya Mungkin Lebih Lagi Sub Kulit Stabil Berapa Dia Jadi Pauli Menyatakan Bahwa Apa Pengisian Elektron Pada Satu Sub Orbital Maksimal Hanya Boleh Dua Elektron Tidak Boleh Lebih Dari Dua Elektron Mengisi Satu Sub Orbital Dan Teknik Pengisiannya Harus Dua Elektron Yang Spin Berlawanan Itulah Yang disebut Dengan Prinsip Larangan Pauli Ya Nah Sekarang Adik-adik Bayangkan Bagaimana Atom Pada Katai Putih Ya Yang Terdegenerasi Apa Yang Sudah Sangat Mampat Gitu Ya Tentu Ada Kemungkinan Terjadi Penumpukan Elektron Jadi Degenerasi Elektron Ini Artinya Elektron Itu Tidak Hanya Ada Dua Tetapi Bisa Lebih Dari Dua Walaupun Terjadi Penumpukan Elektron Ya Tetapi Tidak Akan Melanggar Larangan Pauli Dia Apa Ini Kalau Yang Sempurna Degenerasi Sempurna Dia Hanya Dua Ya Nah Kalau Lebih Dari Dua Dia Akan Mengganggu Atau Terdegenerasi Istilahnya Jadi Jika Lebih Dari Dua Elektron Maka Elektron Tersebut Akan Terdegenerasi Jika Terdegenerasi Sempurna Hanya Dua Elektron Nah Karena Elektron Sangat Berdekatan Karena Mampat Sekali Maka Antara Elektron Terjadi Tolakan Tolakan Ini kan Merupakan Energi Juga Atau Gaya Juga Ya Jadi Untuk Muatan Ada gaya Tarik Ada gaya Tolak Kalau Muatannya Sejenis Tolak Menolak Kalau Berawanan Jenis Tarik Menarik Nah Sekarang Elektron Yang Sudah Bertumpuk Akibat Pemanfaatan Dengan Densiti Yang Sangat Besar Ini Akan Saling Mempengaruhi Elektron Yang Lain Itu Akan Saling Menolak Dengan Elektron Yang Lain Nah Energi Tolakan Elektron Inilah Yang Berfungsi Sebagai Tenaga Radiasi Pada KT Putih Untuk Menahan Pengerutan Gravitasi Lebih Lanjut Kalau Tidak Ada Tolakan Daripada Elektron Dengan Kondisi Sudah Mampat Begitu Tidak Mungkin Dia Bertahan Jadi Stabilnya KT Putih Sepanjang Elektron Yang Dimiliki Oleh KT Putih Itu Energi Tolakannya Mampu Menahan Pengerutan Gravitasi Lebih Lanjut Dapat Dipahami Adik-adik Bisa Jadi Pada KT Putih Ini Elektron Yang Sudah Bertumpuk Karena Sangat Mampat Terjadi Degenerasi Tetapi Degenerasinya Sempurna Dia Tidak Melanggar Larangan Pauli Memang Penumpukan Artinya Bisa Lebih Dari Dua Itu Namanya Terdegenerasi Biasa Tapi Kalau Dikati Putih Elektronnya Terdegenerasi Sempurna Dan Tidak Melanggar Larangan Pauli Setiap Suborbital Tetap Diisi oleh Dua Elektron Ke Atas Dan Ke Bawah Sepinnya Ya Kalau Itu Terjadi Barulah Tolakan Antarelektron Menghasilkan Suatu Tenaga Atau Energi Yang Mampu Menahan Pengerutan Gravitasi Lebih Lanjut Nah Ini Bisa Bertahan Sampai Miliaran Tahun Nah Bintang Dengan Kondisi Seperti Inilah Inilah Yang Disebut Dengan Bintang Katai Putih Putih Ya Jadi minimal 1,4 Dari masa Matahari Ya Bisa Dipahami Dek ya Bisa Ini kan Semuanya Hanya Menghayal Kita ya Nah Apabila Masanya Lebih besar Dari 1,4 Seperti Dibelang Mbak Erika Tadi Dia masih Punya Sejumlah Energi Ya Dia masih Punya Sejumlah Energi Nah Energi Yang dia Punya Ini Dalam Kondisi Elektron Yang sangat Berdempet Ya Akan Menyebabkan Elektron Ini Bisa Melesak Masuk Ke Inti Nah Di Inti Ada Proton Ya Elektron Yang Tadi Terdenegenasi Sempurna Tapi Karena Masih Ada Punya Energi Energinya Ini Menyebabkan Dia Masuk Ke Inti Terjadilah Reaksi Proton Dan Elektron Nah Kalau Ditulis Dalam Keseimbangan Muatan Dan Keseimbangan Masa Proton Ditambah Netron Apa Hasilnya Netron Menjadi Neutron Oh Maksudnya Proton Ditambah Elektron Menjadi Neutron Ya Bagus Sekali Proton Satu Kan Ya Elektron Muatannya Min Satu Ya Nah Sehingga Yang akan terjadi Adalah Satu Nol Ya Muatannya Netral Disebut Neutron Tapi punya Masa Nah 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 Kalau proses Ini Terjadi Atau Kalau Masa Bintang Memungkinkan Ini Terjadi Barulah Kita Akan Menuju Ke Pembentukan Bintang Neutron Ya Ya Saratnya Jangan Lupa Harus Lebih Besar Dari 1,4 Masa Matahari Nah Terbentuklah Sekarang Bintang Neutron Nah Ini Gambar Bintang Neutron Jadi Jadi Pada Gambar Bintang Neutron Itu Ya Bintang Ini Berotasi Dengan Cepat Ya Menghasilkan Di sana Ada Medan Magnet Ya Lalu Menghasilkan Kelombang Radio Ini Penggambarannya Nah Mekanismenya Mungkin Slide berikutnya Bisa kita Perhatikan Jadi Masa awal Ya Masa awal Lebih Dari 1,4 Ya Energi Yang tersisa Seperti tadi Memungkinkan Elektron Masuk Kedalam Inti Karena Mereka Emang Sudah Dekat Sudah Sangat Berimpit Tetapi Kalau Masanya Tidak Mungkin Tidak Punya Energi Maka Dia akan Berakhir Di Kati Putih Seperti Tadi Tapi Kalau Masih Ada Dia akan Berlanjut Ya Nah Tentu Mekanisme Awalnya Ya Seperti yang Tadi Dari Perutu Ya Masa awalnya Besar Ya Menjadi Maharaksasa Merah Ya Karena Sudah terbentuk Besi Meledak Masa Semerah Menjadi Merah Merah Meredak Menjadi Super Super Nopa Lubungnya Ilang Intinya Menjadi Katai Katai Putih Ya Mengalami Keruntuhan Gravitasi Lalu Mampat Energi Yang ada Sekarang Menyebabkan Elektron Bereaksi Dengan Rotor Jadi Kalau Dilihat Dari Prosesnya Ini Bintang Netron Ini Terdiri Dari Ion Khususnya Terdiri Dari Elektron Ya Nah Elektron Dan Proton Yang ada Pada Proses Pembentukan Bintang Netron Ini Menyebabkan Bintang Netron Akan Berputar Dengan Sangat Cepat Otomatis Karena Bintang Netron Berputar Sangat Cepat Unsur Penyusun Bintang Netron Adalah Ion Ion Elektron Dan Proton Maka Elektron Ini Juga Akan Berputar Elektron Yang Berputar Berarti Muatan Yang Bergerak Muatan Bergerak Artinya Kecepatan Berubah Kecepatan Berubah Percepatan Percepatan Berubah Maka Terjadilah Perubahan Medan Listrik Perubahan Medan Listrik Menyebabkan Perubahan Medan Magnit Perubahan Medan Magnit Menyebabkan Perubahan Meramatlah Gelombang Elektromagnitik Gelombang Elektromagnitik Ini Karena Energinya Sudah Tidak Sebesar Semula Energinya Sudah Rendah Maka Energi Yang Dimiliki Oleh Gelombang Elektromagnitik Kalau Yang Paling Rendah Termasuk Spektrum Yang Mana Ada Spektrum Cahaya Gelombang Elektromagnitik Kalau Energinya Rendah Energi Yang Rendah Pada Spektrum Gelombang Elektromagnitik Pertemuan Pertama Sudah Kita Bahas Energi Yang Paling Rendah Dimiliki Apa Spektrum Gelombang Elektromagnitik Kan Cahaya Adalah Gelombang Elektromagnitik Spektrumnya Dari Paling Tinggi Energinya Sinar Gamma Beta Alpha Sinar E Ultraviolet Cahaya Tampak Inframerah Selain Pamerah Apa Radio Sebelum Gelombang Radio Masih ada Selain Pamerah Gelombang Microwave Ada Gelombang Radar Gelombang Radio Jadi Karena Energinya Sudah Rendah Sudah 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 Gelombang Elektromagnitik Yang Dipancarkan Berupa Gelombang Radio Nah Ini Periode Putarnya Sangat Cepat Kurang Dari Satu Detik Sehingga Kalau Dia Traumatis Seperti Kedipan Kedipan SOS SOS Berkedip Kedip Kedip Dulu Kedipan Kedipan Ini Dikiranya Belok Ruang Angkasa Yang Punya Bahasa Sandi Dibilangnya Ada Little Green Man Ada Butuh Ijau Yang Kecil Gitu Ya Ada Little Green Man Butuh Ijau Tapi Ilmuwan Ya Menyebutnya Little Green Man Manusia Terdil Ijau Yang Sangat Sangat Kecil Nah Ternyata Itu Adalah Bintang Netron Bintang Netron Ini Ketika Berputar Seperti Gambar Yang Tadi Yang Di atasan Mohon Maaf Pak Wahono Bintang Netron Ini Ada Positif Negatif Menghasilkan Energi Listrik Energi Listriknya Karena berputar Berubah Lalu Menghasilkan Medan Magnet Nah Ini Medan Magnet Yang digambarkan Keluar Dari Kutub Utara Masuk Kutub Selatan Rotasinya Menyebabkan Dia Memiliki Cepatan Yang Berubah Jelas Kira-kira Adek-adek Terjadinya Bintang Netron Jadi Yang Teramati Dalam Bintang Netron Ini Apa Apakah Sinar Seperti Bintang Bercahaya Yang Teramati Gelombang Elektromagnetik Iya Yang Teramati Berupa Pulsa 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 Namanya Pulsa Kalau gelombang Kan ada Gunung Ada Bukit Ada Lembah Tapi Kalau yang Pulsa Ini Yang tampaknya Denyut-denyut Satu arah Saja Sengah Periode Kelihatan Sengah Periode Tidak Sengah Periode Kelihatan Sehingga Nah Itulah Kelihatan Berdenyut Ya Bisa Dipahami Makna Pulsa Seperti Ini Pulsa Kelihatan Tidak Kelihatan Tidak Jadi yang Kelihatan Ini Sengah Periode Ya Ternyata Ya Bintang Netron Ini Ya Teramati Sebagai Suatu Cahaya Yang Berdenyut Yang Yang Kemudian Dikenal Dengan Istilah Pulsar Ya Jadi Samakah Bintang Netron Dengan Pulsar Kayaknya Sama Samakah Bintang Bintang Netron Dengan Pulsar Iya Jadi Sesungguhnya Bintang Pulsar Itu Dihasilkan Oleh Bintang Netron Jadi Dia Disebut Pulsar Ketika Orang Di Bumi Dengan Radarnya Bisa Menangkap Sinyal Sinyalnya Itu Jadi Sinyal Sinyal Yang Ditangkap Itulah Kemudian Disebut Dengan Pulsar Ternyata Pulsar Dihasilkan Oleh Bintang Netron Ya Dipancaran Gelombang Radio Ya Yang Terdeteksi Ya Secara Berulang Dan Sangat Teratur Itulah Disebut Pulsar Sumber Radio Berdenyut Jadi Singkatan Dari Apa Pulsar Itu Singkatan Singkatan Dari Apa Pulsar Atau Apa Kepanjangan Pulsar Pulsating Radius Ya Bagus Sekali Mbak Aisyah Pulsating Radius Nanti Akan Mengenal Juga Sejenis Pulsar Tetapi Berbeda Itu Pada Pembahasan Kita Mengenai Kosmologi Kita Akan Mengenal Yang Namanya Wasar Atau CBR Yang Sekarang Disebut NDR Ya Jadi Kwasar Kwasi Stellar Sots Jadi Kalau Dari Bintang Netron Disebut Pulsar Ya Di Gelombang Radio Sinyal Berdenyut Yang Keluar Dari Bintang Netron Yang Dihasilkan Dari Bintang Netron Disebut Pulsar Tapi Nanti Kalau Kwasar Ya Sebagai Backgroundnya Dari Alam Semesta Bukan Dihasilkan Oleh Bintang Netron Tapi Dihasilkan Oleh Tempat Yang Sangat Jauh Sebagai Dari Background Semua Alam Semesta Latar Belakang Dari Alam Semesta Kita Nanti Bedakan Nanti Pulsar Sama Kwasar Ya Bagaimana Dengan Pertanyaan Yang Kedua Tadi Pemandu Yang Kedua Tadi Samakah Netron Dengan Pulsar Pulsar Dihasilkan Ya Pulsar Dihasilkan Oleh Bintang Bintang Neutron Jadi Tidak Sama Sesungguhnya Bintang Netron Sama Pulsar Jadi Bintang Netron Ini Bintang Yang Terbentuk Atau Tampak Akibat Adanya Perputaran Elektron Dan Proton Ya Elektron Dan Proton Ini Menghasilkan Medan Magnet Kemudian Menghasilkan Cahaya Sehingga Bisa Dilihat Pemberadaan Bintang Netron Ini Jadi Cahaya Yang Dipancarkan Ini Yang Disebut Dengan Pulsar Karena Cahaya Yang Dipancarkannya Berdenyut Oke Jelas Pulsar Sama Bintang Netron Ya Adik Adik Jelas Jelas Oke Ada Pertanyaan Pemandu Yang Ketiga Apakah Yang Dimaksud Dengan Black Hole Siapa Yang Bisa Menjelaskan Fenomena Terjadinya Black Hole Dan Ternyata Black Hole Ini Juga Tahapan Evolusi Lanjut Dari Bintang Apakah Itu Black Hole Kalau Dari Proses Evolusi Bintang Tadi Black Hole Itu Dihazulkan Setelah Bintang Neutron Apabila Masanya Itu Tiga Kali Masa Matahari Kalau Dari Siklus Global Tadi Adik Adik Bisa Bayangkan Setelah Super Nova Dia Menjadi Bintang Neutron Neutron Apabila Masanya Masih Lebih Kecil Dari Tiga Kali Masa Matahari Berakhir Di Bintang Neutron Jadi Setelah Bintang Neutron Yang Bisa Kita Lihat Karena Dia Memancarkan Pulsar Maka Lama-lama Kan Habis Elektron Proton Ini Lama-lama Habis Setelah Habis Bintang Neutron Menjadi Tidak Kelihatan Lagi Tetapi Kalau Masanya Lebih Dari Tiga Kali Masa Matahari Masih Punya Energi Dia Untuk Melanjutkan Dari Bintang Neutron Ini Menjadi Black Bull Artinya Setelah Dia Menjadi Bintang Neutron Denyutnya Tidak Berhenti Akan Mengalami Lagi Keruntuhan Gravitasi Karena Masanya Masih Ada Mengalami Apa Keruntuhan Gravitasi Gravitasi Lagi Dia Mampat Sehingga Semakin Mampat Lagi Kati putih Sudah Mampat Sudah Padat Banget Ini Black Hole Lagi Dia Dimampatkan Jadi Pengusatan Masa Yang Cukup Besar Akhirnya Menghasilkan Gravitasi Yang Sangat Sangat Besar Karena Gravitasinya Sangat Besar Dia Mengatasi Larangan Pauli Tidak Lagi Berlaku Larangan Pauli Semuanya Sudah Tidak Berlaku Yang Berlaku Hanya Dia Punya Masa Yang Sangat Besar Dengan Gravitasi Yang Sangat Besar Bahkan Cahaya Pun Tidak Bisa Lepas Dari Tarikan Gravitasi Black hole Ini Apa Artinya Kalau Cahaya Tidak Bisa Lepas Dari Gravitasinya Black hole Artinya Black hole Tidak Memancarkan Cahaya Kalau Dia Tidak Memancarkan Cahaya Bisa Dilihat Tidak Black hole Tidak Tidak Bisa Black hole Ini Tidak Akan Bisa Kita Amati Dia Tersembunyi Ada Di Alam Semesta Tapi Tersembunyi Nanti Black hole Ini Karena Masanya Besar Dan Secara Galak Teori Koordinat Galak Itu Si masa-masa Black hole Ini Bintang yang Berakhir Dengan Black hole Ini Akan Menempati Pusat Daripada Galaksi Sehingga Galaksi Itu Nanti Akan Tersusun Di Pusatnya Oleh Bintang-bintang Yang Sudah Menjadi Black hole Itulah Sebabnya Galaksi Ini Sangat Besar Kekuatannya Untuk Bisa Menarik Bilyaran Bintang Terikat Dalam Sebuah Galaksi Atau Mungkin Menjadi Gugus Galaksi Gravitasi Yang Begitu Kuat Kecepatan Lepas Dari Bintang Bahkan Lebih Besar Dari Laju Cahaya Jadi Ada istilah Kecepatan Lepas Kalau Di Bulan Misalnya Kecepatan Lepas Mungkin Lebih Kecil Dari Kecepatan Atmosfernya Artu Kecepatan Artu Sangat Kecil Karena Gravitasi Bulan Kan 1 per 6 Dari Dari Bumi Ada yang Tahu Gravitasi Bulan Dibandingkan Dengan Bumi 1 per 6 Bumi Lebih Seper Ya Artinya 1 per 6 Dari Gravitasi Bumi Kalau Gravitasi Bumi Kan 10 Cepatan Gravitasi 10 Meter Per Sekon 8 Meter Per Sekon Kuadrat Jadi 1 per 6 Ya Mungkin 1,5 Kali Sekon 1,5 Meter Per Sekon Kuadrat Nah Kecepatan Lepas Di Bulan Yang Sangat Kecil Menyebabkan Tidak 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 Bisa Mengikat Gas Sehingga Bulan Tidak Memiliki Atmosfer Sementara Di Bumi Kecepatan Lepasnya Ya Kalau dari Teori Penggabungan Kepler Sama Hukum Newton Ya Dari Kekekalan Energi Kecepatan Lepasnya Pes Gip Akar 2 Gm Per R Ya Pes Gip Akar 2 Gm Per R Nah Jadi Kecepatan Lepasnya Ini Masih Cukup Besar Dan Mampu Mengikat Gas Sehingga Bumi Ini Memiliki Atmosfer Dan Gas Yang Paling Banyak Nitrogen Setelah itu Baru Oksigen Dan Gas Yang Lain Jadi Kalau Kecepatan Lepas Black hole Sekarang Lebih Besar Dari Laju Cahaya Atau Kecepatan Cahaya Itu Artinya Cahaya Tidak Bisa Lepas Dari Black hole Ini Kalau Sudah Masuk Ke Wilayahnya Black hole Maka Apapun Tidak Tidak Akan Bisa Lepas Nah Permukaan Di mana Kecepatan Lepas Sama Dengan Laju Cahaya Ini Kip Biskit Adalah Akar Gm Per R Maka Kalau D Kuadratkan V Kuadrat Sama Dengan 2 Gm Per R V Sama Dengan 2 Gm Per R Sama 2 Gm Per V Kuadrat V Sama Dengan C Maka Jari Squarsil RS R Squarsil 2 Gm Per C Kuadrat Jadi Si Cahaya Tidak Bisa Lepas Maka Kita Tidak Bisa Melihat Keberadaan Daripada Masa Yang Masif Itu Di Sekitar Kita Ataupun Di Alam Semesta Nah Semua Peristiwa Yang Ada Pada Jejari Horizon Kejadian Ini Itu Tidak Bisa Diamati Ya Sehingga Sesungguhnya Kebenaran Ada Tidaknya Black hole Atau Lubang Hitam Ini Sulit Untuk Dideteksi Nah Walaupun Begitu Para Ahli Tidak Kekurangan Akal Dia Ahli Mencari Bintang Ganda Ya Nah Bintang Ganda Itu Bintang Kembar Seperti Pada Rasi Biduk Kemarin Kan Ada Tujuh Bintang Ya Rasi Di Ursa Mayor Ya Yang Minggu Lalu Masih Ingat Adik-adik Masih Terbayang Bentuk Rasi Biduk Adik-adik Yang Seperti Gayung Masih Gayungnya Dibentuk oleh Empat Bintang Lalu Ekornya Lagi Tiga Sehingga Bintangnya Ada Tujuh Di Langit Utara Bintang Yang Kedua Dari Ekor Itu Namanya Bintang Misad 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 M-I-Z-A-R-D Misad Bintang Misad Ini Adalah Bintang Kembar Yang Suatu Saat Dia Menyatu Tidak Kelihatan Oleh Kita Mungkin Karena Arahnya Sama Seolah-olah Menyatu Tapi Di saat Lain Karena Pergerakannya Dia Bisa Tampak Dua Nah Kalau Menemukan Bintang Ganda Seperti Itu Dan Salah Satu Dari Bintang Ganda Itu Umumnya Adalah Black Hole Nah Perputaran Dari Bintang Yang Kembarannya Ini Yang Masih Bisa Kita Lihat Itu Akan Terpengaruh Oleh Black Hole Ini Bahkan Ada Bintang Yang Masih Masih Kelihatan Itu Masanya Akan Mengalir Ke Black Hole Pasangannya Bintang Ganda Pasangannya Jadi Satu Bintang Ganda Bisa Satu Black Hole Bisa Satu Tidak Nah Yang Black Hole Ini Bisa Menarik Materi Dari Bintang Yang Masih Kelihatan Nah Kalau Itu Terjadi Barulah Kita Bisa Memprediksi Oh Ternyata Dia Punya Bintang Kembar Kembarannya Itu Adalah Black Hole Nah Salah Satu Contoh Bintang Black Hole Yang Sudah Dibuktikan Oleh Para Ahli Sehingga Diakini Kebenaran Black Hole Ini Ditemukannya Bintang Signus X1 Sebagai Lubang Hitam Jadi Kembarannya Itu Ditarik Oleh Signus X1 Nah Seperti Digambar Yang Ditayangkan Jadi Bintang Yang Masih Normal Nah Itu Yang Kelihatan Nah Itu Bisa Tertarik Ke Lubang Hitam Yang Tidak Kelihatan Nah Sepanjang Ya Raknya Masih Cukup Nah Ini Masih Bisa Bertahan Lama Juga Tidak Begitu Saja Bisa Ditarik Sebab Si Bintang Ini Dia Punya Kekuatan Juga Punya Energi Juga Energi Sendiri Dan Dia Juga Umumnya Adalah Ada Rotasinya Mempertahankan Agar Dia Tidak Tertarik Oleh Benda Yang Ada Di Sekitar Itulah Karena Energi Yang Dimiliki Jadi Energi Yang Dimiliki Itu Bisa Menyebabkan Elektron Elektron Yang Adalah Memiliki Energi Kinetic Yang Memungkinkan Terjadinya Rotasi Rotasi Pada Bintang Nah Selanjutnya Kalau Digambarkan Horizon Kejadiannya Itu Yang Di Atasnya Bapak Nah Ini Horizon Kejadiannya Black hole Ya Di Tengah Tengah Ya Seperti Halnya Medan Ini Kalau Ada Benda Bermasa Maka Tarikan Daripada Atau Pengaruh Tarikan Dari Masa Ini Akan Dirasakan Oleh Sekitarnya Sampai Sebatas Mana Tarikannya Dirasakan Itulah Medan Gravitasinya Dia Bisa Ngebayangin Adik-adik Black hole Ini Kan Bermasa Masa Punya Kemampuan Untuk Menarik Nah Daya Tariknya Ini Gaya Tariknya Ini Dirasakan Oleh Benda Sekitarnya Sampai Radius Seberapa Masa Ini Masih Menarik Benda Tersebut Maka Sampai Itu Wilayah Kekuasaannya Ini Sebagai Konsep Planet Dia Memiliki Masa Yang Besar Sehingga Dia Mampu Membersihkan Di Sekitarnya Semua Yang Ada Di Sekitarnya Dipengaruhi Oleh Tarikannya Oleh Gravitasi Dia Nah Black hole Juga Seperti Itu Nah Wilayah Sampai Batas Mana Tarikan Itu Sudah Tidak Dirasakan Lagi Itulah Yang Tadi Disebut Jari Sekuarsil Atau Horizon Even Horizon Atau Cakrawala Kejadian Jadi Tapal Batasnya Daripada Cakrawala Kejadiannya Ya Dimana Tarikan Tidak Dirasakan Lagi Nah Di Beberapa Ukuran Tertentu Dari Black hole Misalnya Lingkaran Pertama Yang Jaraknya Lebih Dekat Ke Black hole Kalau Ada Cahaya Yang Lepas Mau Lepas Pescape Menyebabkan Dia Dilenturkan Ditarik Lagi Jatuh Lagi Ke pusat Black hole Tidak Ada Yang Bisa Lepas Ya Di Lingkaran Kedua Ya Di Juga Sama Tidak Mungkin Dia Lepas Begitu Ada Panceran Cahaya Energi Yang Dipancarkan Dari Pengurutan Gravitasinya Ditarik Lagi Jadi Tidak Ada Cahaya Sama Sekali Yang Di Permukaan Tapal Batas Daripada Black hole Ini Ada Cahaya Di Sana Dia Pun Akan Dilengkungkan Ditarik Oleh Gravitasi Black hole Nah Disinilah Kemudian Hukum Relativitas Umum Kensin Dapat Menjelaskan Jadi Gravitasi Umum Relativitas Umum Relativitas Khusus Kensin Kan Cahaya Adalah Cepatan Mutlak Sedangkan Gravitasi Umum Ruang Dan Waktu Bukanlah Lurus Tetapi Ruang Dan Waktu Adalah Melengkung Jadi Kalau Ada Seberkas Cahaya Mengenai Wilayah Dekat Dengan Horisem Kejadiannya Atau Jejari Soko Hasilnya Black hole Maka Dia Tidak Akan Bisa Bergerak Lurus Tetapi Dia Akan Melengkung Melengkung Mengikuti Lengkungan Daripada Jejari Sekuarsil Ini Sehingga Penggambaran Black hole Ini Sampai Sekarang Terjelaskan Oleh Teori Relativitas Umum Ruang Dan Waktu Melengkung Menjadi Terpenuhi Jadi Seperti Itulah Kejadiannya Evolusi Bintang Sehingga Menghasilkan Apa Yang disebut Dengan Black hole Jadi Adik-adik Seandainya Ini yang terakhir Ini Tanyaan terakhir Nah Seandainya Sekarang Adik-adik Bertemu Dengan Black hole Apa Yang Akan Dilakukan Dapat Adik-adik Bayangkan Apa Yang Terjadi Kalau Adik-adik Bertemu Dengan Black hole Apakah Bisa Mengirim Pesan W.A. Ke Ibu Atau Teman Bu Saya Ketemu Black hole Kira-kira Bagaimana Mbak Erika Mbak Erika Mbak Erika Yang kelihatan Namanya Satu Mbak Erika Mbak Erika Mungkin Yang lain Adik-adik Silahkan Dari Pemahaman Tentang Black hole Seandainya Misalkan Kalian Bertemu Suatu Black hole Apakah Yang akan Anda Lakukan Apakah Mengirim Pesan Keteman Ke Ibu Aduh Apa Kira-kira Yang terjadi Dapatkah Anda Mengirim Pesan Sepertinya Kalau Mengirim Pesan Nanti Tertarik Artinya Tidak Mungkin Lalu Yang Mungkin Apa Terjadi Lari Lari Nanti Tertarik Sama Black hole Pastilah Tertarik Dengan Black hole Jangan Kan Kita Orang Cahaya Tidak Bisa Lepas Dari Black hole Mungkin Juga Hancur Jadi Partikel Elementer Bagaimana Ngirim Pesan Nah Jadi Begitulah Adek-adek Mengenai Penjelasan Proses Evolusi Bintang Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Selanjutnya Kita Buat Kesimpulan Dari Tiga Pertanyaan Pemandu Yang Sudah Disampaikan Di Awal Silahkan Siapa Yang Akan Menjelaskan Misalnya Yang Pertama Bagaimana Proses Lahirnya Bintang Proses Hidupan Di Dari Utama Proses Menuju Kematiannya Samakah Bintang Neutron Sama Pulsar Bagaimana Proses Perjadinya Black hole Jadi Apakah Itu Akan Kita Bahas Di Sini Atau Dijadikan PR Dijadikan PR Aja Pak Jadi Jadi adik-adik PR Itu Untuk Tiga Pertanyaan Pemandu Yang Di Depan Tadi Nah Untuk Waktu Yang Tersisa Sekarang Adik-adik Jawab Kuis Yang Sudah Ibu Tuliskan Di Assignment Di Assignment Pada Google Class Ya Gambar Secara Skema Apa Diagram HR nya Buat Aja kotak Kotak 4 Apa Segi 4 gitu Lalu Diagonalnya Pakai Geriat Utama Nah Terus Lukiskan Diberi Titik Di titik Mana Ya Di titik Mana Bintang Membakar Hidrogen Di Pusat Bintang Di titik Mana Bintang Membakar Kelium Di pusat Di titik Mana Bintang Membakar Hidrogen Di kulit Iya Itu Coba Dilihat Di Google Class Ini Harus Di Upload Sekarang Sampai Batas Waktu Kuliahnya Jadi Ini Kita Berakhir Pukul 11 Ya Bapak Ya 2 jam Saja Nah Lalu Yang tugas Apa Yang Pertanyaan Pemandu Tadi Yang Tiga Tadi Yang Di awal Itu Dipakai PR Nah Sekarang Untuk Isi Waktu Silahkan Dulu Dijawab Wisp Yang Ada Di Google Class Titik Mana Membakar Hidrogen Di pusat Membakar Helium Di pusat Membakar Hidrogen Di kulit Karena Ini harus Dipahami Benar-benar Sehingga Kita Lama Bisa Mengingat Di memori Jadi Dengan Bantuan Biagram Itu Biasanya Lebih Lebih Kuat Pemahamannya Jadi Setelah Selesai Menjawab Dikasih Parap Dan Dunggah Ke Google Class Jadi Begitulah Adik-adik Untuk Hari ini Pertemuan Kita Oleh Karena Atau Sebelum Diakhiri Sambil Adik-adik Mengerjakan Quiznya Karena Quiznya Simple Adakah Yang Memiliki Pertanyaan Dulu Ada Yang Masih Memiliki Pertanyaan Saya Oke Ya Silahkan Mbak Sepin Kan Ketika Bintang Masih Di Darat Utama Ia Kan Membakar Terjadi Fusi Inti Hidrogen Untuk Langsung Untuk Menghasilkan Ini Coba Kedengarannya Oh Kan Ketika Bintang Masih Di Darat Utama Fusi Hidrogen Terjadi Untuk Menhasilkan Energi Bintang Nah Apakah Fusi Hidrogen Ini Terjadi Trendem Di Berbagai Tempat Atau Bagaimana Sehingga Emang Bisa Memperseksi Rata Lama Hidrogen Yang Terjadi Apakah Di Berbagai Tempat Akan Terjadi Apakah Hanya Di Dari Utama Jadi Tadi Dalam Diagram Yang Ditayangin Yang Ada Titik 123 Itu Halaman Berapa Itu Yang Ada Titik 123 Itu Evolusi Bintang Di Dari Utama Menuju Ketingkat Raksasa Merah Jadi Pertanyaannya Bagaimana Terjadinya Pusi Inti Apakah Secara Random Kita Bisa Perkirakan Usia Bintang Usia Bintang Ini Tidak Diperkirakan Dari Seperti Itu Usia Bintang Itu Dihitung Secara Fisika Berapa Perkiraan Luasnya Lalu Diambil Suatu Asumsi Bahwa Mungkin Bendanya Begitu Kemudian Diambil Luasan Satu Meter Persegi Berapa Ploks Energi Yang Diasilkan Untuk Luas Satu Meter Persegi Itu Nah Itu Nanti Dianalisis Akhirnya Untuk Energi Seitu Habisnya Berapa Lama Berarti Kalau Ukurannya Segede Itu Maka Dia Akan Punya Umur Berapa Jadi Untuk Memprediksi Umur Ini Dihitung Dulu Masa Masa Matahari Dulu Dihitung Jadi Dihitung Masa Matahari Dengan Menggunakan Hukum Kepler Dan Hukum Newton Tentang Gravitasi Dapat Masa Matahari Baru Diprediksi Oh Masanya Sekian Sekali Reaksi Dia Menghabiskan Masa Berapa Seperti Itu Jadi Ini Kalau Proses Pembakaran Hidrogen Ini Tidak Merinci Secara Detil Berapa Umurnya Jadi Umur Yang Diprediksi Itu Umur Pendekatan Secara Perhitungan PC Saja Nah Proses Pembakaran Hidrogen Bisa Terjadi Di Beberapa Tempat Tetapi Yang Umum Terjadi Adalah Di Dari Utama Nah Seperti Tadi Kan Kalau Dia Gasnya Masih Cukup Hidrogen Masih Cukup Dan Panasnya Masih 10 Pangkat 8 Kelpin 10 Pangkat 7 Kisarannya Maka Yang Berkusi Hidrogen Tapi Kalau Nanti Panasnya Sudah 10 Pangkat 8 Helium Yang Terbentuk Sudah Banyak Maka Terjadi Pusi Helium Karena Heliumnya Ini Di Pusat Hidrogennya Bukan Berarti Tidak Ada Hidrogennya Tetap Ada Di Bintang Cuma Dia Lebih Luar Menyelubungi Heliumnya Maka Dikatakan Posisi Hidrogen Ada Di Kulit Nah Di Kulit Ini Karena Masih Ada Panas Maka Mungkin Juga Terjadi Pusi Hidrogen Maka Dikatakan Terjadi Pembakaran Hidrogen Di Nah Pembakaran Hidrogen Untuk Dipahami Bahwa Terjadi Reaksi di kulit Maka Umurnya Sudah Sekian Tidak Bisa Dipahami Seperti Itu Jadi Kita 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 Baru Tahu Bahwa Sebuah Bintang Sudah Akan Menuju Tahapan Berikutnya Setelah Posisinya Bergeser Jadi Posisinya Yang Dia Mati Nah Posisinya Tidak Lagi Di tempat Semula Lalu Ukurannya Dilihat Ukurannya Tidak Lagi Seperti Semula Sendung Membesar Lalu Cahayanya Dilihat Cahayanya Dari Kuning Lama-lama Agak Pemeran 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 Jadi Dia Mengalami Tahapan Tidak Sekaligus Jadi Mbak Seperti Bagaimana Kira-kira Untuk Memprediksi Umur Itu Tidak Terlalu Relepan Dilihat Dari Dia Membakar Apa Dimana Karena Ini Yang Dilihat Itu Adalah Kita Tahu Dia Sudah Disini Kira-kira Begini Analisisnya Jadi Perhitungan Umur Itu Berdasarkan Masa Yang Dimiliki Lalu Berapa Dibakar Sekali Membakar Berapa Nah Itungannya Kayak Begitu Ya Mbak Ya Terima kasih Ya Ya Mungkin Nanti Nanti Bisa Kita Ibu Ini Sesungguhnya Materi Ini Nanti Didapat Ketika Sudah Sudah Lebih Sebelumnya Jauh Sebelum Bintang Itu Pembahasan Hukum Aplikasi Hukum Kepler Dan Hukum Newton Jadi Kepler Dan Newton Jadi Adik-adik Hukum Kepler Itu Merupakan Sesungguhnya Tidak Begitu Saja Ditemukan Dalam Bentuk Hukum Dia Kan Berupa Postulat Postulat Itu Artinya Hipotesis Yang Kebenarannya Sudah Tidak Diragukan Lagi Karena Didasarkan Pada Data Data Dan Formula Matematika Dia Lahir Tiga Postulat Kepler Dan Memang Sebelumnya Belum Ada Teori Itu Lalu Kemudian Newton Berhasil Membuktikan Postulat Kepler Ini Sehingga Setelah Digabungkan Antara Kepler Sama Newton Barulah Disebut Hukum Kepler Seperti itu Baru menjadi Hukum Kepler Nah Aplikasi Hukum Kepler Ini Sangat Luas Sekali Aplikasi Kepler Apalagi Dipadukan Dengan Hukum Newton Tentang Gravitasi Nah Ketika Itu Kita Bisa Mengukur Masa Matahari Dengan Mengukur Masahan Matahari Dari Sana Nanti Bisa Diprediksi Berapa Lama Masa Matahari Ini Akan Habis Itu Memakai Pendekatan Fisika Dengan Mengasumsikan Satu meter persegi Berapa Plex Energinya Kalau Sekian Luasannya Dia Dihanggap Homogen Aja Bentuk Bintangnya Kalau Ini Kan Dia Sangat Eterogen Di Sini Terjadi Pusi Hidrogen Di T ini Terjadi Pusi Ini Jadi Kurang Kurang Bisa Dipakai Untuk Meramalkan Umur Bintang Seperti Jadi Dalam Diagram HR Yang Bisa Diramalkan Dari Proses Evolusi Ini Adalah Temperaturnya Berapa Warnanya Bagaimana Rangnya Seperti Apa Ukuran Berapa Baik Baik Itu Jawaban Dari Ibu Nanti Kita Lengkapi Lagi Dengan Cara Menghitung Apa Umur Matahari Ya Untuk Meramalkan Ada 10 Miliar Itu Nah Sebenarnya Kalau kita Punya Temperatur Efektif Itu Juga Bisa Nanti Ibu Share Cara Menghitung Kalau Dengan Temperatur Efektif Yang Dimiliki Itu Perkiraannya Malah Bukan 10 Miliar Itu Sekitar 8, sekian Miliar Ya Coba Nanti Ibu Perlihatkan Nanti Cara Menemukan Umur Prediksi Umur Matahari Ya Itu Saya Pak Wawono Dari saya Terima kasih Atas Kekurangannya Ini Sisi SKS Semua Ini Para mahasiswa Bupu Jani Ini ketika S3 Dan Mendalami Tentang Perbintangan IBA Untuk Membuat Dissertasi Untuk Pengembangan Perguliahan Tentang Bintang Tentang Pokoknya IPBA Jadi Pas sekali IBA Perguliahan Dari Bupu Jani Untuk Selanjutnya Seperti yang Disampaikan Bupu Jani Kita Asinkrun Melalui Pengerjaan Post-test Kita sebut Seperti itu Di Google Classroom Segera Dikerjakan Sampai Batas Waktu Pertemuan Perguliahan Ini Yaitu 3 jam Pelajaran Jadi Sekitar 10-15 Menit Maksimal Untuk Post-test Saya pikir itu ya Bupu Jani Iya Pak Jadi Kan Saya itu Awalnya Memprediksi Itu kan jadi PR Tapi ternyata Materi kan Selesai Maka itu Saya jadikan Quiz Mungkin Dudit yang Saya tulis Di sana Agak panjang Nah sekarang Duditnya Sudah direpisi Oleh Pak Wahono Mungkin Beberapa Waktu ke depan Setengah jam Ke depan Mungkin nanti Harus sudah Di upload Ya adik-adik Jadi Akan diubah Duditnya Nanti Terima kasih Pak Wahono Jadi kita Asing-grun Setelah ini Bu Pujani Ada lagi Yang mau Disampaikan Nah sementara Itu dulu Tentang evolusi Untuk Minggu depan Kita akan Berdiskusi Mengenai Galaksi Dan kosmologi Mengenai Galaksi Dan kosmologi Galaksi Dan kosmologi Jadi Kita bicara Tidak sekedar Planet Tidak sekedar Tata surya Tidak sekedar Bintang Tetapi Kumpulan bintang Dan akhirnya Adalah Kita dari mana Jagat raya ini Awalnya seperti apa Terus mau kemana Yang tadi Bu Pujani Sudah membahas Bintang itu Dari mana Terus mau kemana Sekarang jagat rayanya Iya betul Pokoknya Kita Meluaskan pikiran Dan pandangan kita Anggap ini Sebagai sesuatu Cara untuk Meluaskan Pikiran dan pandangan kita Tidak Tidak Sekedar Apa yang kita Lihat Tetapi Kita akan Memprediksi Lebih jauh dari itu Berdasarkan yang kita Lihat Gitu ya Bu Pujani Kira-kira Betul Pak Semoga bermanfaat Itu saja Oh sangat Demikian Maka Sesi Daring Secara Sinkron ini Kita akhiri ya Iya Terima kasih Atas Perhatiannya Semuanya Jangan lupa Post-listnya Dikerjakan Sampai Tatas yang Disampaikan oleh Bu Pujani Baik Terima kasih Kita Cukupkan Pertemuannya Pak Wahono Sampai ketemu Minggu depan Pak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Adik-adik Yang sudah Berkontribusi Semuanya ya Minggu depan Ketemu lagi Senang sekali Ibu dapat Diskusi sama Adik-adik ya Terima kasih Bapu Pujani Terima kasih Pak Wahono Sampai ketemu Minggu depan Ya Kita akhiri ya Sinkronnya semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita akhiri Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan live Ini saya Putus dulu Rekamannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih